Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar Rp405,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan, penyaluran bantuan sosial adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparasi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan segera. Maretnya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengatakan pungli tersebut seperti uang sokokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan bidakan tercela tersebut tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat klien yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saborpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wawenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksanaan layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksanaan dan pengguna layanan. Oleh karena faktor itu, pelaksanaan layanan publik selalu memaklumi pungli. Eits, hati-hati. Masyarakat kini sudah cerdas dan sabar pungli siap reaksi. Ada hukuman berat yang menanti jika pungli terjadi. So, jangan sekali-kali melakukan pungli. Duh, duh, duh. Sadar nggak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesejangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintah harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberatas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Permas No. 87 Tahun 2016, tentang satu tugas bersih penguatan liar atau sabar pungli, harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan tata pemerintahan. Ayo, stok pungli dan stok buat masyarakat menjadi susah karena bisa. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satga Sabar Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Sabar Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, kelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Sabar Pungli, Beratas Pungli di Bumi Pertiwi, Indonesia Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktik pungli. Di sektor pencegahan, UPP Sabar Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktik-praktik pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti-pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktik pungli. Mari bersama bergandingan tangan untuk mencegah praktik pungli. Edukasi terkait bahaya korupsi sejak usia dini dinilai sangatlah penting. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Dengan dijadikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa oleh pemerintah, maka sebagai bentuk tindakan pencegahan dipandang perlu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi tersebut sejak usia dini. Pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara Sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparasi pengelolaan anggaran sekolah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya pungli. Rasa malu terhadap suap dan pungli tampaknya sudah mulai luntur di negeri kita. Memperdaya sesama, menerima suap dan pungli tanpa ditutupi-tutupi lagi. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terlihat sungguh ceria ketika menerahukan pungli. Kalau dahulu, untuk berjudi dan minum-minuman keras orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, karena ada rasa malu kepada keluarga, malu terhadap lindungan serta takut terkena saksi sosial. Namun, lihat pungli. Bahkan tanpa rasa takut dan malu sedikitpun, banyak toknum baik dari kalangan atas hingga bawah yang gemar melakukannya. Budaya malu perlu menjadi gerakan moral. Hadam apapun, ajaran agama manapun, menyebutkan rasa malu sangatlah penting. Rasa malu perlu dikemas sedikit rupa sebagai filter mengatasi beragam penyakit pungli. Malu pada hatikannya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jika malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-sekali melakukan. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli antara lain. Satu, biaya ekonomi tinggi. Artinya, biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi. Akibatnya, harga-harga menjadi mahal dan menjadi beban rakyat selaku konsumen. Kedua, rusaknya tatanan peradaban masyarakat. Maksudnya, merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. Tiga, menciptakan masalah dan kesenjangan sosial. Artinya, yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. Yang keempat, menghambat pembangunan. Karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan ke kas pribadi. Maka, kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bersama Sarga Sabar Pungli, kita semua pasti bisa!